Pemirsa nonton bareng debat pilkada ketiga pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara digelar di sejumlah tempat di Medan. Baik relawan Jarod Sihar dan relawan Eramas mengaku optimis dengan performa masing-masing calon saat tepat. Dalam nobar debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara ini, relawan Jarod Sihar yang tergabung dalam alumni SMA Negeri Satu Medan sangat mengapresiasi seluruh jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh moderator kepada paslo nomor urut 2 tersebut. Relawan Jarod Sihar berharap jagoannya dapat memperbaiki birokrasi dan menarik investor untuk membangun Sumatera Utara. Mereka juga berharap agar pilkada 2018 ini tidak dikotori dengan isu sara yang dapat memuca belah antarumat beragama yang ada di Sumatera Utara. Nonton bareng juga dilakukan tim relawan paslon nomor urut 2 Edy Rahmayadi Musa Rajeksyah atau Eramas di posko pemenangan Eramas Jalan Rifai, Medan Sumatera Utara. Dari hasil debat ketiga relawan Eramas yakin pilihannya mampu memperbaiki proses pendekatan hukum di Sumatera Utara. Mereka pun optimis pilihannya dapat memenangkan pilkup pada 27 Juni pendatang. Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki wilayah pesisir.